Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi ketemu lagi dengan channel gps coy channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kecoh Bila teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan membahas penjemuran murai batu ya jadi penjemuran murai batu ini sangat penting ya buat kesehatan daripada murai batu yang teman-teman memiliki untuk memahami penjemuran ini jadi teman-teman itu harus apa ya memperhatikan memperhatikan kondisi dia kalau misalnya jarang jemur ya kan jarang jemur terus dia ngembangin bulunya berarti secara otomatis dia itu memerlukan sinar matahari Nah gitu teman-teman ya jadi kalau ngembung begitu terus posisi murai batunya sehat terus lincah terus rajin bunyi tapi ngembung berarti ada kemungkinan indikasi yaitu dijemur kurang penjemurannya nah ketika waktu dijemur ya teman-teman ketika waktu dijemur perhatikan juga dia itu bagaimana kondisinya ketika dijemur dia itu bagaimana biasanya kalau yang jarang dijemur dia pertama langsung gelisah baru dapat lima menit dia gelisah gelisah naik turun ya kan kalau dia memang sudah gacor biasanya bunyi bunyi gitu ya tapi mangap habis bunyi mangap gitu nah selang kira-kira 15 menit daripada penjemuran tadi dia itu langsung turun ke karpet terus sayapnya buka nah itu teman-teman ya atau dia ditangkeringan terus apa namanya kayak nyendir gitu ya miring gitu ya itu teman-teman ya sambil sayapnya itu dibuka itu tandanya dia itu kurang jemur teman-teman jadi nasupan sinar mataharinya masih sangat kurang nah misalnya gini ada mureh batu mania juga yang tanya padahal udah tiap hari om tiap hari saya jemur tapi 30 menit gitu kan setiap hari saya jemur 30 menit nah kalau dia itu masih kurang dia biasanya akan seperti itu ya akan seperti itu jadi akan ngelepar gitu ya teman-teman di dasar sambil buka sayap itu apa yang harus dilakukan oleh teman-teman yaitu lakukan rutin saja nah 30 menit besok 30 menit gitu ya kalau ini apa namanya kita itu nggak sibuk kerja ada di rumah dan selalu bisa manto mureh batunya itu dirutinkan aja 30 menit 30 menit besok 30 menit lagi gitu ya dirutin aja dia dalam waktu minimal tiga hari maksimal satu minggu itu dia tidak akan seperti itu lagi kalau sudah seperti itu ya kalau sudah normal kembali dia sudah nggak ngembangin sayapnya tidak nyantai gitu ya sambil miringkan badannya gitu kan ditangkeringan berarti dia sudah normal ketika dijemur 30 menit ya perhatikan dia sudah normal belum gitu kan kalau masih masih aja buka sayap seperti itu berarti dia masih kurang ya kurang asupan sinar mataharinya atau vitamin D nya nah jadi itulah kita harus apa namanya memahami ketika saat dijemur ini bagaimana kan gitu ya jadi teman-teman tidak usah tidak usah apa ya nggak usah bingung nggak usah risau gitu ya jadi seperti itu memang kalau dia itu kurang jemur akan seperti itu akan dilepar akan ditangkeringan terus miring gitu ya nah ini kayak mureh batu gundala saya ini ini sudah lama sekali nggak saya jemur ya teman-teman nanti saya yakin kalau dijemur dia akan seperti itu ya sepertinya saya sampaikan karena apa ini dia sedang dokor karena kalau dokor saya tidak apa namanya tidak jemur ya teman-teman hanya angin-anginkan pagi sudah nanti kalau sudah selesai dorong ekornya baru mulai jemur-jemur tipis itu teman-teman ya itu penjemuran untuk mureh batu kita harus memahami itu intinya ya ketika seperti tadi yang saya sebutkan di depan nah teman-teman tidak usah bingung nggak usah risau nggak usah galau ini ya kenapa begini nih kenapa begini ini sedikit pengalaman yang saya miliki ya ini semoga bisa menjadi referensi teman-teman atau sup bisa menjadi gambaran teman-teman kenapa bisa seperti itu orang mureh batu kok mangap mangap terus ngeleper gitu kan ini kejinakan atau nggak nggak ya jadi dia itu sambil membuka paruh itu mengeluarkan panasnya jadi kan panas diserap nih tapi dia butuh gitu kan butuh jadi dibuangnya lewat mulutnya buka jadi panas dibuang lewat mulut gitu ya gitu teman-teman itu sedikit tentang penjemuran untuk mureh batu yang dia itu ketika dijemur itu buka sayap atau keleper nah itu ya penjelasan yang dapat saya berikan demikian teman-teman akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi